Objek wisata pemandian di kota Padang masih tetap ramai dikunjungi oleh masyarakat satu hari Jelara Padang untuk Balimau. Kegiatan mandi-mandi di sungai bersama rekan dan keluarga ini terlihat di kawasan Batang, Kuranji, tepat di bawah jembatan Kalawi, Kalembuak. Di lokasi ini anak-anak dan remaja terlihat ramai memenuhi sungai. Beruntung cuaca mendung dan air sungai yang cenderung tidak deras membuat anak-anak ini terlihat bebas dan tanpa rasa khawatir. Lokasi pemandian alami lainnya adalah di kawasan Koto Pulai. Tepatnya di bawah jembatan Bypass Koto Pulai. Di lokasi ini juga terlihat beberapa pedagang kaki lima yang terlihat berjualan di lokasi pemandian. Sama dengan di lokasi Kampung Kalawi, anak-anak dan remaja memenuhi ke lokasi ini. Informasi yang dikumpulkan Padang TV, satu anak berusia 13 tahun tertusuk besi di pemandian di kawasan kampung Koto Nanggalo. Dibantu babinsa dan unsur PAM lainnya, pengobatan suntik tetanus dilakukan di pusat pelayanan kesehatan terdekat. Adrian Aska, Padang TV Dibuasa Koto Nangalo Teng.